Halo semuanya, balik lagi sama Pak Buyu ini kayaknya udah rame banget kemarin yang breeding karena di-runin dan banyak banget yang nanyain gimana caranya bikin scholarship ya mekanisme scholarship ini kan meminjamkan aksi kita ke orang lain tapi untuk meminjamkan aksi kita ini kita perlu membuat akun lain atau akun yang berbeda dengan akun kita lalu kita mengirimkan 3 aksi ke sana lalu akun itulah yang kita pinjamkan ke orang lain ini jadi kita perlu mempersiapkan akun baru lalu kita isi 3 aksi ke dalamnya baru kita bisa pinjamkan atau scholarship kan ke schooler kita ini aku coba jelasin gimana cara paling simple nya aja ya untuk bikin akun baru terus kirim aksinya oke kita langsung mulai aja yang pertama-tama kita perlu menyiapkan wallet baru ya nah di satu seed fresh itu kita bisa mempunyai banyak wallet kita coba mulai metamask ini ya jadi kita ke extension metamasknya lalu pencet pojok kanan atas itu ada akun ya nah ini ada akun, akun 1, akun 2 nah kita tinggal klik create account terus tinggal klik create lagi setelah itu wallet yang baru yaitu wallet ketiga kita sudah muncul ini kayaknya tadi belum di lockout kita lockout dulu apa namanya akun sebelumnya kita lockout nah ini masuk ke login metamask kan udah tampilannya ya oke kita balik lagi terus kita klik ke account 3 ini nanti muncul connect jadi kita harus meng-approve koneksi ke website aksi infinity ini terus kita tinggal klik login metamask kita balik lagi ke extension metamasknya terus di activity ini ada signature request kita tinggal sign balik lagi ke tab yang tadi tab aksi infinity lalu ini adalah tampilan pertama kita setelah berhasil untuk sign up gitu ya kita kasih nama tutorial apa ini adanya tutorial scholarship lalu kita save ya terus oh ya roundinnya tadi belum jadi dua ya oke kita ke roundin wallet terus sama kayak metamask tadi kita perlu nambahin satu wallet lagi yang berbeda kita tinggal ke account terus create account lalu create ini sudah muncul account yang ketiga juga tadi kan yang metamask pake yang tiga jadi tak samain tiga oke setelah itu kita tinggal ates roundin to account jadi klik ates roundin to account lalu kita balik ke extension roundin walletnya lalu klik confirm atau sign ini udah sih kita tinggal balik ke metamask oke ini ada error kita refresh bentar oke ini udah hilang ya tadi semuanya jadi ini tampilan udah komplit metamask sama roundinnya jadi kita tinggal verify email address kita agar bisa dimainkan tutorial oke 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 setelah verify emailnya berhasil akun ini sudah siap untuk dikirimi aksi ya jadi untuk bisa ngirim aksi kita perlu alamat roundinnya kita bisa copy alamat roundin di dashboard kita ini itu ada tulisan ada tombol copy ya copy terus setelah itu kita bisa log out dan kembali lagi login ke akun utama kita yang ada aksinya jadi kita balik lagi ke metamask ke account 1 balik lagi ke mana roundin juga kita kembaliin biar langsung terus kita login kembali di marketplace aksinya login with metamask terus ke extension metamasknya terus activity ini ada signing lagi kita tinggal klik sign terus balik ke tab marketplace lagi ini agak rewel kita coba lagi oke kita sign balik lagi oh ini ini udah login ke akun utama kita kita kalau mau ngirim kita tinggal klik ke inventory kita kita lihat inventory kita terus pilih aksi yang ingin kita kirim terus disini ada tombol give tadi kan udah copy wallet alamat walletnya kita tinggal paste disini ini muncul juga nama akun scholarship kita tadi kita klik give lalu kita klik extension run in ya lalu kita confirm kita tunggu sebentar ini kita kita bisa lihat transaksinya sedang berjalan di activity ya kita tunggu ini masih pending kita tunggu sampai sukses sebentar kita tunggu sebentar mana ini oke ini udah sukses kita balik lagi ke akun utama kita tadi terus kita coba intip di akun scholarship kita apakah udah masuk kita tinggal log out terus pindah lagi ke mana namanya metamask kita ganti ke akun 3 terus login lagi ke round ini juga kita ganti ya jangan lupa biar gak bingung nanti oke kita login lagi kita balik lagi ke metamask sign in lagi di akun 3 nya kita cek lagi harusnya sih ini udah muncul di inventory ya kita lihat di inventory oke ini udah muncul aksinya di akun scholarship kita kita tinggal ulangi pengiriman aksi tadi sampai 3 kali pastikan nama akunnya itu sudah benar sesuai tujuan dan pastikan kembali atau double c kembali alamat yang kita copy tadi adalah alamat yang benar agak ribet sih memang kalau di handphone paling optimal sih di desktop ya atau komputer ya kalau di komputer kan kita bisa siapin satu profile khusus buat schooler di dalamnya itu juga khusus satu sheet fresh baru yang fresh buat wallet schooler baik itu metamask maupun Ronin jadi kirim-kirimnya jadi lebih enak terus lebih rapi juga oke mungkin sekian dulu dari aku selamat bikin schooler ya sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih.